Kalau orang beriman diberikan cobaan, maka untuk tinggikan derajatnya. Kalau orang fasik, muslim yang banyak dosanya, belum sempat taubat, atau orang kafir, untuk menjadi peringatan buat dia. Supaya dia berhenti. Sejahat-jahatnya seseorang, Bapak-Ibu sekalian, ada saatnya dia capek, dia tidur malam hari. Supaya dia sadar ini salah. Seringkali dia merasa mimpi buruk, dia merasa juga ketakutan. Atau Allah SWT punya cara mengirim sinyal kepada dia untuk berhenti dari kejahatannya. Bahkan saya pernah bahasakan, kepergoknya seorang pencuri, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau tidak kepergok, mencuri terus. Tapi kapan dia kepergok, dia kapok, dia tidak mau. Maka ini harus digarisbawahi. Dan seringkali sebelum dia mencuri, pasti datang sinyalnya Allah. Yang paling sederhana ketakutan, khawatir. Kemudian kalau tetap melangkah, Allah datangkan dia kepergok orang lain. Kalau tetap melakukan lagi, nanti akhirnya Allah SWT berhentikan dengan caranya, Masyarakat atau manusia digerakkan oleh Allah untuk mengebukin dia, supaya dia berhenti. Jadi jangan sampai menunggu, cobaan Allah lebih berat datang, baru kita mau berhenti. Orang mu'min itu cerdas. Begitu peringatan datang, dia berhenti segera. Begitu dia mau selingkuh berbuat dosa, ada rasa takut, berhenti sudah. Selesai. Tetap dia melangkah, nanti suaminya atau istrinya telpon. Peringatan lebih jauh, gak mau diangkat, tetap melangkah, ini yang lebih berat nanti. Makin dibiarkan makin berat nanti. Nanti akhirnya ketemu sama tetanggahnya, kelihatan oleh orang, malu. Tetap juga dia ngotot, oh ini kalau di Jakarta ketahuan, kalau ke Bogor gak ketahuan. Nanti di sana lebih parah, pas masuk hotel kepergok sama polisi. Malu di media, diangkat semuanya. Nah ini masalah. Jadi orang mu'min itu cerdas, dia harus tahu. Dan sudah saya bilang, setiap ada waswa syaitan, membuka pintu untuk kita buat dosa. Sadarlah Bapak Ibu sekalian, dosa itu adalah bagian kecil dari kehidupan manusia. Artinya, sedikit sekali itemnya. Sementara yang halal, yang baik, itemnya banyak sekali. Kalau kita diberikan hawa nafsu, lalu tidak dikasih kesempatan untuk melampiaskannya oleh Allah. Ini bahaya memang. Susah sekali. Tapi enggak, Allah kasih kita nikah. Udah sampai hamil, silahkan. Enggak ada masalah. Enggak malu, anaknya jelas statusnya. Dan selesnya.